Kalau dia bisa lakukan itu, maka seakan-akan ia telah menuntaskan puasa sepanjang tahun. Teman-teman, beruntung kita, berbahagia kita sebagai muslim, karena dalam Islam seluruh persoalan yang kita tanyakan selalu datang jawaban bahkan sebelum kita soalkan. Ayo kita lacak kaedah istiqamah. Sudah saya tuliskan, kaedah istiqamah amalan pasca Ramadan diisyaratkan dengan latihan amal yang disebutkan. Dalam hadith riwayat muslim, nomor hadith 1162. Rawinya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini ada isyarat dari Nabi SAW, latihan amal pasca Ramadan yang dengan amalan itu bahkan ada isyarat dari sisi pahala pun dinilai seperti orang yang puasa selama setahun. Dan kita akan lihat esensi dari kalimat itu apa. Yuk kita catat bunyi hadithnya. Man soma ramadana. Menggunakan man. Man soma ramadana. Saya tuliskan man-nya saja dulu. Siapapun. Ini sekali lagi bentuknya personal, singular, tapi sifatnya berupa umum, universal. Artinya ajakan ini ditujukan pada setiap personal kita. Lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Sepanjang dia balil dan muslim. Berakal. Perhatikan sini. Umum sifatnya siapapun yang mau. Sama ramadana yang telah meluntaskan puasa ramadanya telah selesai. Thumma atbaahu sitan min syawal. Thumma kemudian atbaahu sitan min syawal. Allahu akbar. Sitan min syawal. Kemudian ia lanjutkan dengan menunaikan puasa. Enam hari. Enam waktu. Sitan. Min syawal. Dari bulan syawal. Bulan ke-10. Ya, ramadana tuntas. Lalu ada latihan amal lagi. Dan ternyata latihan amal ini itu didesain langsung. Disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Untuk melatih sifat istiqalmah kita pas ke ramadana. Supaya diteruskan setelah ramadana. Apa amalannya? Ya, kata nabi. Teruskan puasa. Atbaahu. Dia lanjutkan puasanya. Enam hari. Pasca ramadana. Yaitu di bulan syawal. Allahu akbar. Apa jaminannya? Karena kalsiyamid dahari. Kalau dia bisa lakukan itu. Maka seakan-akan ia telah menuntaskan puasa sepanjang tahun. Menarik sekali ini. Ini senilai dengan puasa sepanjang tahun. Secara singkat. Selama setahun. Yuk. Kita bagi dua analisisnya ya. Kita bagi dua. Satu dari segi tinjauan pahala. Yang kedua dari segi esensi puasa itu sendiri. Fokus. Kalimat nabi menyebutkan. Orang-orang yang meneruskan amalan ramadana. Kemudian dilatih enam hari pasca ramadana. Di bulan syawal. Dengan menunaikan puasa. Dan puasa ini hukumnya bukan wajib. Jadi gak sama dengan ramadana. Ini sifatnya sunnah. Ditawarannya terbuka. Anda mau kerjakan silahkan. Tidak pun tidak berdosa. Baik. Tapi kalau anda bisa kerjakan ini. Pertama kata nabi. Nilainya itu sama dengan setahun puasa penuh. Karena selamudah ini. Seperti sepanjang tahun. Jadi dari ramadana selesai. Kita cuma puasa enam hari. Itu nilainya sembelas bulan itu seperti puasa. Sampai ketemu ramadana lagi. Dan kalau ini jadi kebiasaan. Setiap selesai ramadana. Enam hari syawal. Enam hari syawal. Itu seakan-akan seumur hidup dia puasa. Setiap waktu dia puasa. Sekarang kita lihat dari ukuran pahalanya. Ada yang menghitung begini. Di antara kejeniusan para ulema. Kalau kita puasa. Kita contohkan. Tahun ini ya. 1441 hijrah. Kan 30 hari ya. 30 hari. Sekarang dari segi pinjauan pahala. Puasa siam termasuk perbuatan hasanah. Hasanah. Hasanah itu setiap perbuatan yang punya nilai pahalanya. Perbuatan baik yang punya nilai pahala. Karena itu sholat pun disebut hasanah. Kurang surah 11 ayat 114. Salat disebut dengan hasanah. Puasa juga masuk hasanah. Karena kalau ditunaikan dengan benar. Ada nilai pahalanya. Kaidah pahala itu. Di isyaratkan di Quran surah ke-6. Al-An'am ayat 160. Minimalnya sekali hasanah. Satu perbuatan baik. Yang punya nilai pahala. Itu poinnya 10. Yuk kita baca ayatnya. Menja'abil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai pahala. Falahu ashru amtariha. Maka dia punya nilai 10 kali nilainya. 10. Jadi kalau kita ambil 30 hari saya puasa. Ambil batas minimal kali 10. Jadi berapa? 300 kali ya. 300 nilainya. 30 kali 10. 300. Baik. Fokus. Sekarang saya tambah dengan nilai. Ya kan? Berarti kita masukkan 6 dikali 10 juga. Rembus yang tadi. Ya kan? Sehari dapat 10. Hari kedua dapat 10. Ingat-ingat. Sepuluhnya bukan ngitung begini. 1, 2, 3, 4. Terlalu kecil. Kalau ngitung pahala. Ukurannya nanti akan sangat berbeda. Di hadis muslim saja. Baru datang sampai masjid. Belum ngapa-ngapain. Sudah 25 kebaikan. 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Demikian seterusnya. Kembali ke sini. Saya tunaikan 6. Insya Allah. 6 hari. Hari syawal. Kalikan 10 yang dasar. 6 kali 10. 60 kan? Kalau kita jumlahkan yang ini. 30 hari Ramadan tuntas. Kali 10. 300. Tambah 6. Hari syawal. Kali 10. 60. 300 tambah 60. Berapa? 360. Saya mau tanya. Setahun itu berapa hari? Hitungan hijriyah. Jangan pakai masjid. Kalau pakai masjid. 365 hari. Sekarang pakai hijriyah. Bukankah puasa menggunakan hijriyah? Dekan? Baik. Bukankah setahun itu 354 hari kurang lebih? Dekan? Kalau kita bulatkan. Ambil tengah-tengahnya antara masjid dengan hijriyah. Maka ketemu ini yang tengah-tengah. 360. Ini yang diisyaratkan dari hadis Nabi. Dari sisi timbangan pahala. Orang yang puasa Ramadan. 30 hari itu. Ditambah dengan syawal. 6 hari itu. Teman-teman sekalian. Seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Dari segi tinggauan pahala. Dia punya pahala setahun full. 300 tambah 60. 360. Jelas. Belum selesai. Yang kedua. Kita bicara esensi. Bukankah esensi puasa menjaga kita dari perbuatan maksiat? Meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya kan? Masih ingat? Tinjauan kita di pertemuan yang lalu. Inti puasa melahirkan nilai takwa. Takwa secara singkat adalah kemampuan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sekaligus dorongan kita untuk menjauhkan. Menjauhkan dari perbuatan maksiat. Menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Terkumpul pada nilai-nilai kebaikan. Itu esensinya. Nah sekarang. Ada orang ngelatihan puasa. 30 hari. Diteruskan 6 hari. Ditinjau tadi digabungkan jadi 360 hari. Dari tinjauan pahala. Seakan-akan ada korelasi menunjukkan kepada kita. Kalau orang bisa dengan ringan. Menunaikan puasa syawal selama 6 hari ini. Maka dia akan mendapatkan esensi puasa tertanam dalam jiwanya. Sehingga mampu menjaga diri selama sepanjang tahun sebelum bertemu Ramadan selanjutnya. Kalau ia hidup. Bahasa singkatnya. Orang yang mampu puasa Ramadan. Kemudian disusulkan dengan syawal selama 6 hari. Maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah SWT. Yang tertanam pada jiwanya. Sehingga dia mampu meningkatkan ketaatan. Plus menjauhi maksiat. Selama 1 tahun penuh. Sampai bertemu Ramadan lagi. Kalau ketemu Ramadan. Diteruskan lagi. Diteruskan lagi. Sampai meninggal. Maka selama hidupnya. Dia akan memiliki nilai taqwa dalam jiwanya. Itu rahasianya. Baik Ustaz. Bagaimana penunaiannya? Apakah langsung? Tunggu. Hari pertama. Kita idul fitri dulu. Makan dulu. Tunjukkan yang Ramadan sudah selesai. Karena itu haram hukumnya. Menunaikan puasa. Di hari pertama syawal. Awas. Semangat itu penting. Tapi ilmu itu juga jauh lebih penting. Jangan karena keinginan kita kuat. Menjadi ingin terlampau soleh. Di salah tempat. Hari pertama. Dilarang. Haram hukumnya puasa. Kita mulai hari kedua. Dan ingat. Redaksinya menggunakan fumma. Nih. Beda antara fa dengan fumma. Kalau fa langsung. Ya. Fa itu langsung. Begitu selesai langsung. Kalau fumma itu ada agak jeda. Ada jedanya. Jadi ini pilihan. Dan jedanya agak panjang. Kalau pakai wawuk. Jedanya singkat. Hari pertama selesai. Ya. Kita idul fitri. Kita makan. Besoknya langsung. Tapi kalau fumma. Jedanya agak panjang. Jadi ini diberi pilihan. Sampai selesai syawal. Kalau kita lihat secara astronomis. Misalnya syawal 29 hari ini. Silahkan jedanya panjang. Selama 29 hari. Anda bisa pilih. Mau mulai hari kedua syawal. Silahkan. Hari ketiga. Silahkan. Ya. Dan ada min. Taba'in. Taba'in. Ya. Mengambil sebagian. Apa yang dimaksud sebagian? Jika min disusulkan dengan. Disusulkan. Jika min disusulkan dengan atzba'ahu. Fumma atzba'ahu. Atzba'ah ini nyambung. Ya. Nyambung. Jadi ada yang memaknai puasanya nyambung. Jadi kalau dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari selesai. Tapi karena ada huruf min. Nggak bisa dimaknai langsung seperti itu. Artinya apa? Silahkan yang penting bersambung dari Ramadan itu. Diselah dulu oleh Idul Fitri. Silahkan teruskan puasa syawalnya. Sambungkan dari Ramadan ke syawal. Dengan jeda Idul Fitri. Cuma untuk menunaikannya. Silahkan min. Cari waktu-waktu strategis dari 29 ini. Tidak harus berurutan. Kalau mau berurutan. Mampu. Silahkan. Kalau tidak ada masalah. Misal hari kedua puasa. Hari ketiga berhenti dulu. Karena ada orang berkunjung. Ngajak makan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya situasi sekarang ini lebih enak. Karena memang kondisi sangat terbatas. Jadi kita bisa maksimal ibadah. Lanjut ke syawal. Masya Allah. Kalau ada kondisi tertentu. Sakit. Atau harus buka. Buka. Nggak ada masalah. Nanti hari kelima. Mulai lagi. Baru dapat empat. Enamnya nggak kuat. Hari ketujuh. Mulai lagi. Silahkan. Ustaz. Bagaimana bagi perempuan. Yang tengah datang bulan. Ada healthnya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah berikan keutamaan yang sama. Kodok dulu. Kodok dulu. Kodok dulu. Yang saat Ramadan. Ada akhwat kita. Yang diberikan rohsah oleh Allah. Melalui khidnya. Maka berlaku hukum Al-Baqarah 184. Fa'eddatum bin ayamin ukhara. Kodok di hari yang lain. Maka segerakan kodok dulu. Karena sifatnya wajib. Tunaikan dulu yang wajib. Kemudian tanamkan keinginan untuk mengerjakan yang syawal ini. Begitu Anda dapatkan waktunya. Selesai kodoknya. Maka segera susulkan dengan syawalnya. Tapi kalau nggak sempat Ustaz. Waktunya habis bagaimana. Niatkan dengan kodoknya. Tanamkan keinginan kuat untuk mengerjakan syawalnya. Insya Allah dengan itu mendapatkan bagian dari puasa syawalnya. Sungguh Allah melihat pada kesungguhan hati kita. Bukan sekedar pada amalan yang kita tampakkan. Faham? Jadi dari sini. Kita bisa simpulkan. Bahwa ada amalan pasca Ramadan. Yang akan sangat menentukan kualitas puasa kita. Bahkan sampai satu tahun ke depan. Sampai bertemu Ramadan lagi. Kalau memang itu diizinkan oleh Allah SWT. Amalan itu. Selain dilatih lewat sholat idul fitri. Amalan berbagi. Juga puasa enam hari di bulan syawal. Yang hakikatnya. Sebagai latihan konsistensi. Waktu adhan sudah tiba. Mudah-mudahan puasa kita diberkahi. Mari kita berbuka. Subhanakallahumma wabihamdika. Shadu'ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrabbilalabin. Terima kasih Allah. Ini hari terakhir kami puasa. Dan dengan suara adhan pula kultum ini ditutup. Dan dengan izinmu ya Allah. Mohon terima ibadah kami. Sayangi kami. Dan berikan pahala terbaik. Seperti yang telah kau janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.